Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas ada 3 skin nih, teman-teman yang pertama ada skin season 26, 27 dan skin yang bakal top up 100 diamond. Di sini menurut saya untuk buat caranya kalian perlu dilihat nih teman-teman ya, jadi siapa tau buat kalian yang ngincar skin tersebut dan kalian bisa nabung dari sekarang untuk top up 100 diamond gitu kan. Kan untuk player resmi sultan atau player gratisan kan bisa nabung dari sekarang untuk dapetin skin tersebut. Nah skin apa yang bakal dijual di shop atau di top up pertama yaitu 100 diamond. Sebelum kita masuk ke inti video dan pembahasannya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke yang pertama saya bakal lihat dulu skin season 26, kemarin kan skin 25 itu season 25 itu si grog ya teman-teman ya, yang ternyata sekarang itu bakal ada skin terbaru lagi nih teman-teman ya. Di mana skin itu jatuh kepada yang namanya skin barat teman-teman ya. Oke jadi ini untuk skinnya menurut saya lumayan keren lah teman-teman ya dengan skin gratis tampilannya ungu-unggu gini ya tampilannya nggak terlalu bagus sih sebenarnya gitu kan. Cuman ya untuk gratisan ya bagus aja gitu untuk dapetin bisa pakai skinnya gitu kan. Nah jadi untuk efeknya juga mungkin bisa kita lihat di menu sini atau tidak nih teman-teman ya. Coba kita lihat di efeknya dulu nih skin season 25 ini. Oke jadi untuk pasif ya kemungkinan nih teman-teman ya. Oke seperti itu jadi untuk skill satunya gimana ya. Warnanya udah pasti ungu teman-teman ya tuh kayak gitu ya warnanya ungu aja gitu kan. Nah jadi selanjutnya disini juga ada skin skillnya ketiga gitu ya teman-teman ya. Waduh keren tuh. Dan skill ultimate-nya menurut saya lumayan lah teman-teman ya untuk player gratisan lumayan. Jadi yang belum apa ya nge-push sampai master ya di push dulu untuk dapetin skin barat sini. Oke selanjutnya disini juga nantinya udah ada sedikit bocoran nih teman-teman ya. Yaitu ada bocoran dari skin fighter lagi nih. Yaitu dari yang namanya malaikat ya teman-teman ya. Di katanya itu kayak argus malaikat katanya gitu kan. Nah nantinya bakal ada skin baru dimana disini itu season 27. Jadi si Bartu kan 26. Jadi selanjutnya nanti bakal ada skin argus season 27. Nah jadi untuk efeknya bagus gak sih bang? Jadi langsung aja kita cek teman-teman ya. Untuk efeknya apakah sebenarnya efeknya bakal ada lagi yang terbaru nih. Cuman saya belum update disini teman-teman ya. Jadi ini masih namanya skin apa ya kayak belum finish banget gitu kan. Jadi belum bisa kita liatin efeknya yang biru-biru atau ada yang efek bagus gitu kan. Jadi saya belum bisa liatin. Oke selanjutnya disini ketika kalian top up di season 26 ke 27 nanti. Yaitu bakal ada dari assassin. Dimana skin Hayabusa itu udah berapa? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah jadi nanti bakal ada skin ke-8 Hayabusa. Dimana skin elite ini dengan harga 100 diamond. Dimana di pada top up pertama. Yang bakal list di original server ya kemungkinan 28 Desemberan teman-teman ya. Jadi disini skinnya itu elite tipenya. Warnanya kehijauan. Dan menurut saya skin ini kayaknya bakal efeknya tuh bagus banget nih teman-teman. Karena bentuknya assassin itu sepertinya kayak bagus gitu kan. Suka aja muntun ngasih skin yang lumayan bagus itu di tipenya assassin gitu kan. Itu kebanyakan. Jadi ini juga tipenya hijau banget. Jadi buat player assassin Hayabusa kalian wajib banget nabung dari sekarang saldo dana atau di bank 20 ribu. Bukan 20 ribu ya 100 diamond itu kita bisa dapetin dengan harga ya 20 ribu ke atas lah. Udah bisa dapetin 100 diamond teman-teman ya. 100 diamond udah bisa dapetin 1 skin Hayabusa. Jadi yang sekarang mau nabung nih mau dapetin skin Hayabusa udah saya bocorin. Atau bocornya udah ada. Jadi kalian tinggal nabung aja dari sekarang. Apalagi kan player gratis yang dimana notabene-nya itu ya kalau setiap ada event tidak bakal selalu top up gitu kan. Kecuali nabung dulu gitu kan kayak uang atau apa gitu. Kita bisa nabung dulu untuk dapetin 1 skin ini. Jadi top upnya nanti itu seperti ini. Contohnya ya teman-teman ya itu top up pertama kan ini season 26. Jadi nantinya top up pertama season 27. Yaitu bisa kita gunakan top up diamond dalam jumlah berapapun untuk melakukan pembelian 100 diamond. Nah jika diamond kalian itu tidak ada 100 ya tidak bisa juga kalau misalkan kalian top up pertama. Jadi top up pertamanya itu minimal harus 100 diamond. Kalau kalian tidak punya yang 100 diamond di menu sini. Jadi ya minimal kalau misalkan kalian udah punya diamond 100 hasil dari sebelumnya atau ada sisa. Kalian top up misalkan 5 diamond itu udah bisa ngeklaim 1 skin yang ada disini ya teman-teman. Karena disini saya kurang jadi saya juga tidak bisa gitu kan untuk membeli skin hayabusannya nanti. Oke selanjutnya saya bakal ngebahas tentang event selanjutnya nih teman-teman sedikit. Kalian bisa tonton aja videonya sampai habis. Karena disini pastinya ada event terbaru yang saya bakal ngebahasnya. Oke cara top up diamond di subisubgaming. Kalian langsung aja cek link di deskripsi video saya. Nanti kalian bakal direkan ke menu websitenya. Jadi otomatis proses aman terpercaya. Proses 1,2 jam pro efek recall dan skin lainnya. Pastinya lengkap dan terpercaya. Caranya kita contohnya mau beli diamond ya. Kalian masukkan ID dan server. Selanjutnya pilih diamond yang kalian mau. Disini untuk diamondnya dan namanya murah-murah teman-teman ya. Bisa kalian lihat. Kalian langsung aja cek di deskripsi. Caranya pembayarannya kalian tinggal pilih pembayarannya. Ada Chris, Wallet, BCA, BRI dan lain. Pastinya lengkap aman terpercaya. Kalian jangan lupa masukkan nama beli, nomer, kode pecar kalau ada. Dan langsung aja beli diamond di subisubgaming terpercaya. Pastinya cek di deskripsi video saya. Oke teman-teman. Jadi lanjut saya bakal ngebahas tentang bocoran event sedikit yang teman-teman ya. Atau informasi buat kalian. Gimana disini ada event yang namanya Starlink Fest. Karena kemarin masih banyak juga yang nanyain dari kalian. Di apa sih dari Freisball event Starlink Fest 2022 ini. Yang pertama saya bakal lihat dulu dari pre-register. Nanti tanggal 26 November bulan 11 untuk memperoleh Starlink Fest token. Jadi pre-register untuk ngeklaim Starlink Fest token gratis pada tanggal 26 bulan 11. Yang dapat digunakan untuk melakukan draw hadiah di Starlink Fest. Jadi kalian jangan lupa untuk pre-register nih teman-teman ya. Dan login pada tanggal 26 November nanti. Untuk dapetin yang namanya tiketnya disini. Berarti ada dua nih teman-teman ya itu ada dua tiket. Nah untuk misinya sebenarnya udah ada bocorannya sih teman-teman ya. Cuman ya belum lengkap gitu. Jadi saya belum bisa bocorin untuk Starlink Fest ini. Oke yang pertama saya bakal liatin dari Starlink Fest 2022 ini. Yang ada di menu shop ini. Freisball pertamanya udah pasti yaitu skin Leslie. Dan selanjutnya disini juga ternyata ada skin collector Nana yang aqua fur. Selanjutnya juga ada... Apa tuh ya... Epic Limited nya ada nggak sih? Kita bakal coba lihat. Dan Epic Limited nya ternyata ada skin Eritail. Eritail, Johnson, Alice, Lunok. Selanjutnya juga ada... Berarti Roger tuh teman-teman ya. Ada juga si Roger. Berarti cuman itu aja untuk skin Limited nya. Nah dijamin di 10 kali gacha kalian dapetin skin normal teman-teman ya. Kayaknya ya dijaminnya gitu kan. Kayaknya sih skin normal sih teman-teman. Dengan chance yang harganya murah itu pasti dapetin item atau skin normal. Skin normal pun nggak bakal dijamin menurutnya. Di peraturan sedikit coba saya bakal lihat peraturannya teman-teman ya. Jadi disini tuh bisa kalian lihat. Jadi satu Lesehawk A Sniffer 80 Bats. Ini untuk bad-bad ya teman-teman ya. Jadi ya... Disini udah bisa kalian lihat ya. The chance-nya itu kecil menurut saya teman-teman ya. Skin Starlight Face. Yaitu 0,0%. Disini Bats content skin item di dalam game lainnya. Jadi chance-nya kecil menurut saya teman-teman ya untuk beli Starlight atau event shopnya. Jadi dimana disini kita harus ngumpulkan sampai 400. Dan selanjutnya juga kita hanya bisa nukarkan ke painted skin. Jadi tidak bisa namanya ini ya teman-teman ya. Starlight Face Bats itu kita tukarkan ke yang namanya skin epic atau limited. Jadi tidak bisa ya teman-teman ya ternyata disini cuman yang namanya vintage skin aja. Itu ya untuk bocoran dari update-an event Starlight Face ini. Jadi kalian yang mau gacha nanti di original server bakal segera hadir. Jadi kalian tunggu aja teman-teman ya. Ya kalau saya sih nggak terlalu sih teman-teman. Karena udah pasti dijamin dapetin skin item untuk di 10 kali gacha. Yang menurut saya tiketnya juga nantinya banyak. Nah untuk event Bruno dan lain-lain kita bakal coba bahas di video selanjutnya teman-teman ya. Karena nggak bakal lama nanti saya bakal upload lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax